Intro Oke, halo teman-teman Daniel, kita berjumpa lagi dalam Matanya Dialog Dan kita akan masih membahas mengenai demo yang terjadi di Indonesia Di sini masih bergabung bersama saya ada Hakim, Novan dan juga Pauzan Oke, teman-teman kita akan masih berdiskusi seputar demo yang teman-teman mahasiswa lakukan Dan demo ini juga bertujuan untuk menyampaikan aspirasi tentunya ya Dan karena melihat dari perspektif mahasiswa, karena mahasiswa itu peduli dengan bangsa Indonesia Betul ya teman-teman ya Nah ini terkait dengan penolakan atau keinginan mahasiswa terkait dengan revisi undang-undang KPK Atau terkait dengan RKUHP, ini apa pendapat dari teman-teman? Apakah teman-teman ingin terjadinya perubahan dalam revisi tersebut atau bagaimana? Silahkan, sampaikan pendapatnya Mulai dari Nova, boleh? Kalau untuk revisi undang-undang KPK, mungkin yang saya bicara satu poinnya Yaitu terkait apa namanya masalah perempuan Masalah perempuan? Masalah perempuan yang dilarang berkeliaran di atas jam 10 Sedangkan kita lihat saja, contohnya di Jakarta Itu banyak-banyak tempat kerja yang biasanya itu jam 12 Bahkan subuh, bahkan jam 1 Kan nggak elok kalau kita lihat Apa namanya Perempuan ini pada pulang malam tapi ntar ujung-ujungnya kena denda Kena sweeping oleh pasal tersebut Oke Dan yang kedua mungkin terkait poin apa namanya Menyampaikan pendapat Jadi ada pelarangan untuk menyampaikan pendapat Terkait masalah penghinaan Penghinaan atau pejalaan Kalau menurut saya sih Untuk itu kan mungkin perorangan Kalau perorangan, kalau kita hina kan otomatis Nggak terima, bisa dituntutkan Tapi kalau secara lembaga sih Menurut saya, untuk kita kritisisi nggak apa-apa Tidak masalah kalau menurut itu Oke, itu menurut perspektif dari Novan ya Oke, kita beralih ke Hakim Bagaimana perspektifnya Hakim? Kalau saya terkait dengan revisi unang-unang KPK Saya sepakat dengan adanya Lembaga pengawas KPK Kenapa sampai saya sepakat dengan lembaga pengawas KPK? Karena kita-kita bersama Mabes Polri punya lembaga pengawas Kompolnas, kita ambil contohnya dari situ Kenapa KPK harus takut ada lembaga pengawasnya? Justru saya berpikir bahwasannya Dengan adanya lembaga pengawas tersebut Justru menguatkan KPK itu sendiri dalam bekerja Sehingga dapat mengontrol KPK dalam menjalankan tugasnya Seperti itu Mbak Dan untuk revisi undang-undang KOHP Yang perlu dirubah Saya pikir bahwasannya itu yang poin Anak jalanan mungkin Yang mungkin ditangkap Terus disuruh denda Satu juta Bagaimana mungkin dia mau bayar satu juta Sementara pekerjaan saja dia nggak punya Gimana dia mau ganti rugi satu juta Itu mungkin poin yang paling penting Yang urjiannya harus dirubah Oke baik Terima kasih Al-Hakim atas perspektifnya Kita berdari ke Fauzan Bagaimana Fauzan pendapatnya? Kalau mungkin saya juga di bagian RUKWP itu di bagian poin tentang Gelendangan yang diberi denda satu juta Kalau berkelianan begitu ya? Menurut saya Bagaimana mungkin diberikan denda satu juta Selain untuk makan sendiri Jadi masih kesusahan Oke Jadi memang ada Revisi undang-undang Yang tidak masuk Tidak masuk dalam logika kita Begitu ya Kira-kira teman-teman ya Oke ini terkait dengan Masih dengan revisi Yang teman-teman harap untuk dirubah Namun pada kenyataannya Sekarang kalau bola panasnya Memang bukan untuk dirubah Namun terjadi penundaan Ini bagaimana pendapatnya? Boleh Hakim sampaikan? Kalau saya Sebenarnya dengan langkah penundaan tersebut Justru dapat meredam Gerakan mahasiswa Mungkin Mungkin dengan langkah tersebut Teman-teman mahasiswa berpikir bahwa Ditunda untuk Untuk dirubah kemudian Masa jabatan barunya Oke oke Mungkin DPR lain untuk pembahasan Dibahas oleh DPR yang baru terpilih Yang berikutnya ya? Iya Dan kemungkinan besar Kalau memang DPR terpilih Kemungkinan besar mereka mengikuti Kemungkinan mahasiswa Sehingga saya pikir bahwa teman-teman Mahasiswa harus mendorong Untuk memang tetap ditunda Sampai Adanya Pimpinan DPR yang baru Seperti itu Mbak Oke Jadi Hakim tidak masalah Untuk terjadinya penundaan ini ya Bagaimana dengan Fauzan? Kalau saya untuk masalah Penundaan juga Sepakat Supaya Apa namanya Termasuk tadi Bang Ketua Umudu bilang Beredam Amaran daripada mahasiswa Sekarang mungkin lagi berapi-api Oke Akibat dari mungkin ada ajakan Atau untuk demonstrasi Oke Itu aja Oke Pak Fauzan terima kasih Dan bagaimana dengan Omvan Terkait penundaan ini? Terkait penundaan sih Ya benar kata Apa demanya Koordinator Bung L Bahwasannya Untuk meredam Apa namanya Gerakan mahasiswa Dan gerakan mahasiswa ini Kalau tidak Deredam juga Bahaya kan Terus-terusan Terus bisa terpicu Begitu ya Sambil di follow up juga Sama kawan-kawan Petinggi-petinggi kampus Untuk Follow up tergait Audisi bersama Komisi 3 Dan Ketua DPR Oke Seperti itu Jadi menurut saya Sudah bagus sih Untuk penundaan ini Untuk apa namanya Untuk kawan-kawan ini Supaya tidak Apa namanya Semakin tersulut gitu Amarahnya Pas ke aksi kemarin itu Menurut saya Aksi yang paling luar biasa Itu sejarah Menurut saya Soalnya mahasiswa turun semua Pakai atribut Mahasiswa semua Itu turun ke jalan Bahkan saya di lapangan itu Luar biasa Sejutaan Jutaan mahasiswa Dan bukan hanya Dari Jakarta Begitu ya Bukan hanya dari Jakarta Bahkan dari kawan-kawan daerah Juga Sempat ke Jakarta Untuk menyampaikan Apa namanya Apresiasinya Bahkan hanya Bukan di Jakarta Menurut saya Di daerah-daerah juga Mereka pandang Di daerah-daerah pun terjadi demo ya Di daerahnya masing-masing Gitu ya Oke Ini terkait dengan aksi demo Dan partisipan dari pendemo itu sendiri Kita sama-sama tahu bahwa Memang hari Mungkin bisa kita katakan Hari pertama itu Pendemo adalah mahasiswa Dari kalangan mahasiswa Namun hari kedua berubah Begitu ya Hari ketiga berubah Dan mungkin akan bergulir terus Hingga 30 September kabarnya ya Ini terkait hal ini Bagaimana pandangan teman-teman Apalagi Mungkin kita bisa katakan Adik-adik kita Yang masih dalam kalangan Sekolah Menengah Atas Yang turun Ikut langsung Terjun Menunjukkan aksi demonya Begitu Ini siapa yang ingin memberikan pendapat Silahkan Mungkin Kalau saya terkait dengan Adik-adik kita Maksudnya yang Belajar Belajar Melakukan aksi menunjuk rasa tersebut Saya pikir bahwa mereka Hanya ingin menyeluruhkan Mungkin Bakat mereka yang sering suka tawuran Oke Mungkin karena gak punya lawan Jadi cari lawannya sama Oke Dan ini Mohon menajang ya Karena kita tahu bersama Bahwa sejarah bangsa ini Berdiri Tidak pernah Pelajar melakukan aksi unjuk rasa Paling mahasiswa Pemuda Ormas Ini baru pernah terjadi 74 tahun Bangsa ini merdeka Baru pernah pelajar Terus melakukan aksi unjuk rasa Kita gak tahu Itu memang benar-benar Pelur-murni dari Adik-adik kita mahasiswa Atau gak ditungkangi Oke Ada yang Memobilisasi Seperti itu Mbak Dengan Hakim sebagai komando Dari gerakan BEM Jakarta pun Tidak mengetahui ya Bahwa adik-adik kita Juga akan turun ya Kita tidak tahu Terkait dengan gerakan tersebut Tiba-tiba saja Kita lihat di media Adik-adik pelajar Sudah melakukan aksi unjuk rasa Bahkan aksinya Lebih energis daripada kita Mereka siswa Dan mungkin bisa dikatakan Sangat disayangkan Seharusnya mereka belajar dulu Oke Terima kasih Hakim pendapat Bagaimana dengan Novan? Silahkan Novan Ya mungkin gak udah jauh ya Terkait pendapat Masalah adik-adik pelajar ini Mungkin Apa namanya Eforianya menurut saya Di lapangan Ketika kakak-kakaknya Sebagai mahasiswa turun ke jalan Sampai Terjadi Apa namanya Chaos di jalan Mungkin Mereka ini Ingin gitu Menyaruhkan bakatnya Seperti kata Bung El tadi Ketika Kalian-kalian STM ini Biasanya tawuran sama-sama Pelajar STM Ini mereka kompak Jadi mereka STM sejabat abek Oke Untuk membantu Abang-abangnya Kata mereka Terkait gerakan Kemarin itu Bahkan saya sempat Baca di Apa namanya Metas itu lucu-lucu kan Gamebooknya itu Terkait Ada yang bilang Apa namanya Mahasiswa yang orasi Kita yang eksekusi Kan seperti itu Oke Oke Bahkan Ya pokoknya bisa dibilang Lucu lah gitu Seperti itu Tapi sangat disayangkan Ketika endingnya Terjadi anarkis Seperti itu Itu yang sangat disayangkan Makanya Saya minta kepada pihak Apa namanya Sekolah itu Untuk selalu menjaga Apa namanya Adik-adik pelajar ini Supaya tidak Ikut-ikutan Bahkan kan sangat disayangkan Kalau ikut-ikutan Terjadi korban Itu sangat disayangkan sekali Untuk adik-adik ini Padahal adik-adik ini kan Generasi penerus bangsa Sebenarnya Kak Seperti itu Oke Terima kasih Nufan Atas pendapatnya Bagaimana dengan pandangan dari Pak Uzan Kalau saya Sedikit tidak kesuju Dengan turunnya adik-adik Ikut Apa Berunjuk rasa Menguti kakak-kakak Persoalannya Nalar Pelajar ini kan Masih belum terbentuk Mereka tidak tahu Apa yang tindakan Yang mereka lakukan Ini betul atau salah Jadi mungkin Sekedar ikut-ikutan Melihat bahwa Ada aksi unjuk rasa Di sana Mereka langsung Dengan semangat Untuk ikut Yang disayangkan Mereka turunkan Bukan untuk berlumsternan Malah ada yang sebagian Juga tawuran Bawa alat-alat tajam Dan sebagainya Saya sepat lihat Ada beberapa video Di media itu Ditampilkan bahwa Pelajar-pelajar yang Bawa celurit dan lain sebagainya Kan miris Kalau kita lihat kayak gitu Dan disayangkan juga Ada mahasiswa yang Membuka jalan Untuk mereka lewat Dalam arti mereka Welcome Buat para pelajar itu datang Sayangkan mereka Ada bala bantuan Untuk mereka Pelajar itu ada hal yang salah Sangat disayangkan Begitu juga ya Dan mungkin memang ini Hanya terpancing Dengan euforia yang terjadi ya Begitu Oke baik Pauzan, Mofan, dan Hakim Terima kasih Sudah berbagi perspektifnya Bersama teman-teman milenial Di Mata Dialog Dan teman-teman milenial Semoga diskusi kali ini Dapat bermanfaat Untuk teman-teman Dan mengambil apa yang menjadi Pelajaran Bagi teman-teman sekalian Tentunya selalu saksikan Mata Dialog Hanya di Mata Indonesia TV Mata Indonesia Mata Indonesia Mata Indonesia